Negara sudah punya, tapi negara tidak pernah mau melakukan apa-apa. Ulang, negara sudah punya kasus strategik transfer pricing, perusahaan-perusahaan asing itu, tapi negara tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena terdikte oleh investasi asing. Coba lihat orang-orang di situ, itu bisa tertelusri, gampang kok nelusrinya. Sederhana sekali, tadi saya berbisik sama Bang Fuad, itu anak-anak PPHTK sebenarnya kalau punya integritas penuh, integritasnya penuh, utuh gitu ya, habis negeri ini, habis negeri ini. Kebuka semua nih. Ada dua cuma pemain di negeri ini, Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani. Anda bisa lihat bagaimana kebijakan. Tidak ada lawan Sri Mulyani, tidak ada lawan bagi Luhut Binsar Panjaitan. Tidak ada lawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk supaya langsung kasih ke Bang Fuad ya. Saya punya kasus banyak nih. Saya punya kasus banyak. Saya bilang sama Anda. Saya punya 13 kasus perpajakan. Itu yang disebut tadi sama Antoni Budiawan ini cuma satu tentang siapa? Angin Prajitong Aji itu cuma salah satunya. Tadi saya pegang paling tidak saya pegang tiga kasus yang namanya strategic transfer pricing. Negara sudah punya, tapi negara tidak pernah mau melakukan apa-apa. Ulang. Negara sudah punya kasus strategic transfer pricing, perusahaan-perusahaan asing itu. Tapi negara tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena terdiktir oleh investasi asing. Ada datanya lengkap, jelas. Tiga tuh, gue punya tiga satu. Yang kedua, kasus Bahasim Asivi. Ingat kasus Bahasim Asivi? Kartini mulia dimenyuap. Yang duitnya dimakan rayap ya. Betul sekali. Anda ingat, ini wartawan sih. Kebetulan saya. Oke, yang kedua, kasus Gayus Tambunan yang sudah sebut tadi. Gayus Tambunan, ada yang mati, ingat? Lupa. Putus mata rantai. Selesai. Tiga, empat. Kasus Dana Widiat Mika, gratifikasi dan TPPU. Diponis tujuh tahun. Ini saya meruntun persiwa dari mulai reformasi ya. Ulang, saya meruntun persiwa dari reformasi hingga hari ini. Berikutnya kasus yang namanya Pargonoriadi. Lalu berikutnya Hadi. Nah, ini Bang Puat pasti ingat nih kasusnya. Karena berkaitan sama mitranya. Kasus Hadi Purnomo. Ingat? Kasus Hadi Purnomo kasus apa? Take less carry forward. Yang ribut kebetulan cuma gue. Berhadapan dengan penguasa keuangan negeri ini di dunia, di Indonesia. PTWN menyatakan Hadi Purnomo tidak bersalah. Kasus besarnya 375 miliar dari tax loss carry forward BCA sebesar 5,7 triliun. BCA merasa memenuhi prosedur. Dibebaskan. Padahal disitu ada problem antara Simuliani dengan Hadi Purnomo. Itu kasus Hadi Purnomo. Berikutnya adalah kasus Handang Soekarno. 2016. 2021 ada 3 kasus. Angin Prayitno, Wawan Ridiawan, Alfred Siman Juntak. Semuanya isinya gratifikasi, suap. Gratifikasi, suap. Gratifikasi, suap. Baru muncul yang terakhir ini. Rafael Alun Trisambodo. Termasuk yang namanya tadi. Puluhan pegawai ASN. Bagaimana bisa begitu? Karena tadi self-assessment. Self-assessment itu bagian dari orang yang kemudian diikuti dengan, kalau bagi perpajakan, diikuti dengan namanya kekuasaan perpajakan melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Coba lihat. Di ditjen pajak itu siapa yang kaya? Siapa yang kaya? Coba lihat orang-orang di situ. Itu bisa tertelusri. Gampang kok telusrinya. Sederhana sekali. Tadi saya berbisik sama Bang Fuad. Itu anak-anak PPATK sebenarnya kalau punya integritas penuh. Integritasnya penuh, utuh gitu ya. Habis negeri ini. Habis ini. Kebuka semua nih. Karena tadi dunia internasional memaksa lewat automatic exchange of information. Untuk membuka semua transaksi. Semua transaksi dibuka. Tidak mungkin enggak. Ingat kasus yang berapa lama? Ada sejumlah konglemerat bawa uang tunai miliaran terus hilang kasusnya. Ingat ya. Belum lama itu. Hilang kasusnya. Berikutnya. Setelah yang namanya 2021. 2021-23. Nah terakhir. Bapak-Ibu sekalian. Ini saya yang ambil data terakhir. Berdasarkan perhitungan saya. Sri Mulyani menyatakan teks rasio meningkat. Dari banding 2021 ke 2022 meningkat. Dari 9,11% menjadi 10,38%. Data saya lengkap. Data saya dari mulai tahun 2015. Baru kali ini Sri Mulyani memperoleh teks rasio mendekati angka 2015. Baru kali ini. Ke 2015 teks rasio itu 10,76. 2022 teks rasio itu 10,38. Tiba-tiba di 2022 naik lagi 10,38. Tapi bukan itu rumusnya. Rumusnya mari kita lihat sekarang. Kalau pernyataan teks rasio 10,38 dengan PDB Rp19.588 triliun. Maka pendapatan perpajakan mustinya Rp2033 triliun. Ulang. Ulang ya. Dengan teks rasio 10,38 triliun. Dengan PDB Rp19.588,4 triliun. Maka sesungguhnya teks yang musti didapat adalah Rp2033,28 triliun. Apa yang dicatat oleh Kementerian Keuangan sekarang? Yang dicatat oleh Kementerian Keuangan sekarang adalah Rp1924 triliun. Berapa selisihnya? Berapa selisihnya? Rp108 triliun. Berarti ada dua kasus kita. Kasus pertama adalah selisih dari perhitungan yang wajar. Pak, saya ingin mengatakan kepada pemirsa FNN. Kita ini telanjang. Dilihat oleh kekuatan OECD. Maka yang maki-maki pertama kali teks rasio buruk itu adalah OECD. Apa-apaan sih lo pertumbuhan ukuran kayak gitu, teks rasio berantakan aja. Yang maki-maki pertama OECD. Baru dimaki-maki oleh HMF, baru dimaki-maki oleh Bank Dunia, baru dimaki-maki oleh Moody Spur. Lo gak bisa bikin apa-apa sepanjang teks rasio lo rendah. Naik sekarang sering mulai. Dari situ kemudian saya mencoba berhitung nih. Nah dari perhitungan itu kelihatan ini mulai membaik. Tetapi ada langkah berikut yang mesti kita dapat. Berapa sesungguhnya jumlah uang beredar di 2022? Ini main-mainan ekonomi nih. Betul-betul main-mainan ekonomi bukan mainan apa-apa nih. Uang beredar di 2022 jumlahnya 8.528,022 triliun. Berapa prosen terhadap GDP? 43 uang beredarnya terhadap GDP tadi, 43,54. Kalau uang beredarnya sebegitu, maka sesungguhnya ketika pajaknya begini, gak bisa terampur rendah. Kalau begitu kasus yang pertama adalah bocor dia pada penerimaan 1924, hilang dia potensinya pada 108 berdasarkan hitung-hitungan konkret. Simpulannya apa? Simpulannya, karena saya sebenarnya mengikuti coba, baru kali ini saya coba mengikuti satu dialog, saya mengikuti kisi-kisi yang dibikin oleh Seriana dan Hersu. Baru saya ikutin, baru kali ini nih saya ikutin. Benar, baru kali ini lu gua ikutin Hersu. Dan gua jawab lu, karena gua butalan punya data. Gampang-gampang aja buat gua. Ada lima simpulannya. Pertama, sisi politiknya busuk dan buruk. Selama sisi politiknya kayak gini, lu gak bakal pernah bisa ngebenahin. Pak, bu, jaman yang namanya, Jaksa Agung Baharun Lepa, saya membuat peta tentang, peta kejahatan keuangan negara. Salah satunya soal bajak. Jadi sisi politiknya gak beres. Yang kedua, sisi ekonominya memang bocor, kok asimetrik. Ketika Anda bicara sisi ekonominya politik kayak dengan asimetrik, jangan bilang ada kejujuran dari input sampai dengan output, sampai dengan multi-flare efek. Gampang aja itu ngeliatnya. Ketika sisi hukumnya terbeli, sisi hukumnya tergadaikan. Budaya politiknya bangga korupsi dipertontonkan gitu ya. Jangan pamer dong, walaupun lu korup. Kan konyol. Jadi budaya politiknya itu, budaya sosialnya kayak gitu. Yang terujung yang paling akhir. Yang paling akhir. Ini bukti. Kepimpinan itu butuh kompetensi. Kepemimpinan itu butuh kompetensi. Kepimpinan itu dia mengerti apa-apa kedalaman sebuah masalah dan dia tidak pernah mengkaji kedalaman masalah itu dengan baik, maka dia dengan mudah terdikte. Saya dengar macam-macam kalau sidang kabinet, bagaimana Sri Mulyani dengan enak bermain-main dalam sidang kabinet. Karena tidak ada lawan. Ada dua cuma pemain di negeri ini. Luhut Bin Sar Panjaitan dan Sri Mulyani. Anda bisa lihat bagaimana kebijakan. Tidak ada lawan Sri Mulyani. Tidak ada lawan bagi Luhut Bin Sar Panjaitan. Tidak ada lawan. Nah itu berarti berkaitan dengan sisi ekonomi dan sisi politik. Nah kalau begitu sekarang pertanyaan besarnya. Kalau kemimpinannya kayak gini, kasus Alun Trisambodo, kasus 300 triliun, tadi kita sepakati sebagai sebuah gunung es dari Indonesia. Maka ketika kebongkar 300 triliun, gunung es ini kebongkar tidak? Halo? Wah, dia udah jawab duluan. Tidak kebongkar. Kenapa? Karena akar sistem politik dan sistem ekonominya tidak kebongkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh.